Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara menggunakan huruf Jepang di Google Translate gitu Mungkin kalau kalian lagi pengen Translate aja gitu Mungkin kalian lagi belajar bahasa Jepang gitu Dan menggunakan Google Translate kayak saya Disini misalnya kalian cari misalnya kata Watashi gitu Tapi disini untuk hurufnya sendiri bukan huruf Jepang dan Masih huruf, apa ya, huruf Latin ya Mungkin ini dibilang gitu, pokoknya keyboard biasa gitu ya Nah, kalau kalian cari kata yang udah kalian tahu gitu Ya mungkin bisa ketemu gitu artinya Tapi kalau misalnya kalian cari kata kayak misalnya Kosho gitu Disini enggak ketemu gitu untuk artinya Kecuali mungkin kalau kalian cari menggunakan huruf Kanji gitu Disini kalau kalian klik gitu kan nanti bakal muncul gitu Nah, jadi caranya kalau kalian pengen mengetik misalnya Mengetik menggunakan huruf Jepang Disini akan ada pilihannya gitu ya Konichiha gitu Jadi ya ini enggak tahu juga sih Maksudnya Konichiha gitu Jadi ada tulis langan dan Konichiha Kalian tinggal klik aja gitu untuk yang Konichiha Dan kalian pastiin untuk yang lambang huruf Hiragana A-nya ini Hitam gitu Jadi bukan abu-abu Kalau ini kan abu-abu, yang ini hitam kan Nah, tapi ini cuma bisa di komputer atau mungkin di PC atau di laptop Saya udah coba di HP dan enggak bisa gitu kayak gini Misalnya disini kita akan ganti gitu ya Watashi Sekarang untuk hurufnya menjadi huruf Hiragana gitu Dan kalau kalian pencet spasi gitu ya Nanti bakal muncul gitu ya untuk huruf Kanjinya gitu Nah, disini juga bisa juga Yoku misalnya Yoku disini kalian bisa mungkin pakai huruf Kanji gitu kan Atau mungkin Hiragana Kayaknya sih untuk artinya beda gitu ya Yoku Yoku, oke Jadi Yoku yang pakai Kanji adalah artinya well gitu ya Properly Kalau bahasa Inggrisnya atau mungkin kalian pengen ganti ke bahasa Indonesia Nah, tapi kalau Yoku yang menggunakan Hiragana Artinya itu kalau enggak salah often Atau mungkin sering gitu Yoku yang kayak gini Jadi beda gitu kan Dan kalau kalian menggunakan yang hurufnya bukan yang keyboard Jepang Atau mungkin bukan huruf Jepang Yoku disini nanti keluarnya bakal often gitu Padahal yang mau kalian cari adalah Yoku yang pakai Kanji misalnya gitu Bukan Yoku yang pakai Hiragana Karena ya beda gitu untuk artinya gitu Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih Untuk videonya Semoga membantu juga kalian yang memang lagi belajar bahasa Jepang Saya juga sekarang lagi belajar bahasa Jepang Walaupun cuma sedikit-sedikit doang gitu ya Dari Google Translate gitu kan Sama aja sih Kayak pas saya belajar bahasa Inggris gitu Saya cuma pakai bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu Saya ganti Misalnya saya cari misalnya book gitu ya Misalnya saya enggak tahu book itu apa gitu Tinggal saya cari aja Di Indonesia gitu kan Di bahasa Indonesia Book adalah book Book juga sih Hebat sih Harusnya book itu buku gitu Bukan book Ya enggak tahu juga sih Kok bisa gitu Dari book ke book Kasih bahasa Indonesia enggak ada deh yang book gitu Cuma enggak tahu juga sih Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya gitu Dan thanks for watching Bye-bye Sampai jumpa di video selesai Bye-bye Sampai jumpa di video selesai Terima kasih.